Pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan kaum profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Sejak tahun 1952, program Fulbright di Indonesia telah mendukung lebih dari 3.000 warga Indonesia dan 1.200 warga Amerika Serikat untuk studi, melakukan penelitian, atau mengajar di berbagai disiplin ilmu sekaligus mendekatkan hubungan antara kedua negara. Aminev atau American Indonesian Exchange Foundation adalah yayasan nirlaba yang didirikan oleh kedua negara pada tahun 1992 guna mengelola program Fulbright di Indonesia. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah Amerika Serikat melalui Aminev telah menjalankan program kerjasama yang bernama Dikti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lectures. Dalam 10 tahun berjalannya program ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar 22 juta dolar. Investasi sumber daya manusia melalui program Dikti Funded Fulbright selama 10 tahun belakangan ini telah memberikan kesempatan kepada lebih dari 225 tenaga pengajar Indonesia dari 31 provinsi untuk belajar di Amerika di berbagai bidang ilmu. Kini, dengan dukungan Dikti dan seluruh masyarakat Indonesia, lebih banyak tenaga pengajar ahli Indonesia yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan dunia. Menurut saya, untuk bisa menjalin kerjasama dengan Amerika dan pemerintah Amerika Serikat untuk bisa mengirim anak-anak bangsa terbaik kita, pengajar terbaik kita untuk mendapatkan pembekalan kelas dunia, menurut saya maha penting untuk Indonesia. Harapannya adalah bahwa dosen-dosen yang dikirim untuk mendapatkan PhD-nya di institusi-institusi terbaik Amerika, bisa menyerap berbagai macam ilmu dan melakukan berbagai macam riset terapan dan akademianya, sehingga dia bisa menyebarkan ilmu itu dan mendapatkan perspektif berbeda, perspektif dari luar. Dan itu yang dibutuhkan negara ini adalah inovasi-inovasi baru. Inovasi baru tidak membutuhkan ribuan ataupun puluhan ribu orang. Satu orang pun yang menemukan suatu breakthrough, itu bisa menciptakan inovasi yang berdampak skala nasional. Sehingga mereka mendorong perubahan SDM kita, mendorong perubahan ilmu di Indonesia, sehingga kita menjadi pemimpin di sektor-sektor tertentu. Itu tentunya impian saya dan impian tim saya di Kementerian. The idea is to help develop the quality of teachers at Indonesian universities to further research and clearly to further collaboration between the two countries in the areas of academic research. The benefits of the ICTI-funded Fulbright program can be considered on three levels. The national level, because this is the collaboration between the two countries and therefore is an international collaboration. Institutional in that it helps to develop the Indonesian university sector, but also in terms of the careers of the individual Fulbrighters, those who receive the grants, and their careers. We help people throughout the process once they are selected as candidates. We're committed to making the process more smooth, and we encourage people to apply for this program for the enormous benefits that it provides to individual Fulbrighters. Fulbright adalah salah satu beasiswa yang sangat prestisius, punya nama besarlah di dunia, dan kebanyakan alumni Fulbright yang pulang ke Indonesia, atau khususnya ke kita Papua, itu kemampuan atau skill-nya itu sangat bagus dalam hal mengajar, dalam hal penelitian. Kenapa? Karena penelitian di Amerika jelas. Nomor satu itu harus diakui. Bisa dilihat dari jumlah publikasinya, bisa dilihat dari peraih Nobel Prize di bidang fisiologi, kedokteran itu nomor satu juga banyak-banyak dari Amerika. Dari situ kan lingkungan pasti sudah tercipta untuk meneliti di sana. Seperti di tempat saya itu, McCusek Nathan Institute of Genetic Medicine, satu gedung isinya tentang genetik semua. Menurut saya sih, Dikti saat itu sangat tepat untuk menunjuk Fulbright sebagai salah satu partner ya, karena sudah dikenal sejak tahun 60-an di Indonesia, melahirkan beberapa alumni besar di Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat terkemuka, sehingga pada saat itu, begitu saya tahu ada aplikasi beasiswa Fulbright, saya langsung mendaftar. Saya merasa terapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan, Dikti bekerja sama dengan Fulbright. Saya masih dapat nama Fulbright, tapi saya didanai oleh dana pajak dari rakyat Indonesia lewat Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan itu khusus untuk dosen-dosen yang punya nomor induk dosen nasional. Jadi ini salah satu usaha yang bagus untuk meningkatkan kualitas pengajaran maupun penelitian dosen di Indonesia. Belajar di Amerika adalah pengalaman yang sangat berharga, yang tidak terlupakan. Ketika saya di Amerika, saya mengenal banyak orang dari berbagai negara yang mempunyai perspektif yang betul-betul berbeda dengan saya. Sehingga saya mulai belajar melihat masalah dari berbagai perspektif, dari berbagai macam pemikiran yang jauh berbeda dengan saya. Dan saya rasa itu juga salah satu lesson learn yang saya bawa pulang, bahwa kita sebagai penelitian memang harus independen, dan betul-betul kita tahu mau ngapain. Jadi nggak perlu supervise yang ketat dan harus step by step. Jadi secara umum, kelebihan studi di Amerika adalah bahwa kampus itu membuka lewongan yang cukup banyak bagi student untuk bekerja. Terutama di kampus-kampus yang dipilihkan di Fulbright, seperti kampus saya misalnya, itu mereka memang menjamin bahwa once Fulbright scholarship kita selesai, mereka akan provide assistantship ke kita. Sehingga kita bisa dijamin selesai sekolah tanpa kekurangan secara finansial, seperti itu. Saya dan keluarga saya ini sedang mengalami like best moment in our life. Menurut saya, saya ketemu orang-orang yang paling baik, paling sensir, paling toleransi, itu di sini. Terus mereka yang benar-benar open, menerima perbedaan, gitu kan. Profesor saya menyempatkan diri untuk mentoring saya, gitu ya. Jadi mereka benar-benar meluangkan waktu ketika kita bilang kita sulit dalam situasi akademik, mereka akan sangat menyempatkan waktu untuk membantu. Amerika juga sama, beragam. Dan itu juga menginspirasi research interest saya, multilingualism, gitu. Jadi beragam bahasa, gitu. Dan kalau kita ngomong tentang bahasa, kita juga ngomong tentang beragam kultur yang menyertainya. Tidak berarti kita diminta untuk hanya mengejar akademik, tapi sesuai dengan visi fulbright, yaitu sharing, sharing culture, sharing knowledge, sharing ideas, sharing values. Jadi kita juga diminta untuk open-minded, membagi pengalaman kita, membagi value kita dari negara kita sendiri, untuk di-share dengan yang lain, supaya mereka belajar dari kita. Mutual understanding. I think I got more than I expected. Tapi tahun 2018 itu, saya ikut proyek ikut dosen penelitian, bekerjasama dengan Universitas Leiden, dan juga Universitas Kisten atau Wacana di Kupang. Jadi networknya banyak. Selain juga ikut conference, ikut training. Jadi saya rasa, walaupun saya belum selesai, itu kuliahnya, tapi pengalaman fieldwork saya sudah ada. Kemudian saya juga punya kesempatan untuk mengenal banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal di bidang kimia. Saya sudah ketemu dengan Nobel Laureate dua kali, belajar dari mereka, mengikuti seminar mereka. Hal-hal yang seperti itu sangat langka atau yang tidak pernah saya bayangkan ketika sebelum berangkat ke Amerika. Ketika saya di Amerika, banyak orang Amerika yang tidak mengerti kenapa saya ingin kembali. Tapi saya memang ingin kembali untuk mengertikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya pelajari kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Karena tugas saya sebagai dosen pertama mengajar, kedua meneliti, ketiga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi saya lebih banyak memberikan ilmu baru ke mahasiswa, penelitian menjadi lebih baik. Impact kepada pelayanan juga. Jadi pelayanan pendidikan, S1, S2, S3 maupun resident di era personalized medicine, kemampuan pengetahuan tentang molecular genetics is a must. Jadi mau nggak mau mereka harus menguasai itu. Kalau nggak, nanti tertinggal, makin tertinggal. Dan apa yang saya dapatkan dari Amerika, yaitu tradisi serta klim akademik untuk produktif, untuk kemudian menghasilkan karya-karya ilmiah dan senantiasa melakukan penelitian, itu yang menjadi bekal saya untuk bisa mengejar karir saya sebagai profesor. Karena saya alumni Fulbright, saya sering menguntak alumni Fulbright yang lain. Dan beberapa kali mengundang Fulbright alumni untuk sharing di kampus, untuk mengajar. Dan Fulbright alumni-nya bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga Fulbright alumni atau Fulbright scholar yang dari Amerika datang ke Indonesia. Jadi ada enrichment di situ, ada exchange of knowledge. Sebagai informasi, tahun ini saya baru balik lagi dari Rhode Island bersama gubernur dan wali kota untuk kenandatangan MOU antara URI dengan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Dan itu diinisiasi karena ada saya di sini. Saya melihat banyak orang-orang hebat mendapatkan Fulbright scholarship dan itu menjadi suatu status kehormatan bagi banyak kali. Dan kita harus selalu menjaga brand itu untuk memberikan suatu kepastian bahwa ini adalah kualitas-kualitas anak bangsa terbaik. Dan bahwa investasi negara untuk pendidikan itu direalisir dalam berbakti di bidang apapun. Sehingga amanah yang telah diberikan itu digunakan dengan baik dan menjadi dampak yang positif untuk negara kita. Jadi langkah saya untuk memilih Fulbright Dictive Funded Scholarship ini adalah langkah yang sangat tepat menurut saya. Karena saya masih berpikir bahwa state of the art of the knowledge-nya dan ilmu pengetahuan yang baru itu dan kibat universitas-universitas dari banyak negara di seluruh dunia itu masih di universitas-universitas yang ada di Amerika. Ini one of the best decision in my life. Dengan mengikuti program Fulbright Dictive ini tidak hanya saya bisa mengembangkan potensi diri saya dari sisi akademis sebagai seorang dosen tapi juga pengembangan diri yang lain. Dictive saya pikir disini juga cukup berperan sentral karena mereka menyediakan beasiswa yang digunakan dari hasil pajak masyarakat. Dan tentu saja para alumni dari Fulbright ini kita juga berhutang kepada masyarakat yang menyekolahkan kita. Dan ini menjadi salah satu alasan kuat bagi saya untuk kembali ke Indonesia untuk membangun paling tidak institusi di mana saya bekerja dan kedepannya secara lebih luas lagi tentu saja masyarakat juga yang akan memberi manfaat. Karena toh kita dibiayain sama masyarakat juga. Jadi program ini mesti dilanjutkan meskipun mungkin kosli tetapi rewardnya, impactnya itu akan lebih besar. Terlihat bahwa banyak dari kebijakan-kebijakan besar yang dibangun negara ini itu produk dari alumni-alumni Fulbright, alumni dari Amerika. Dan kiprah mereka sangat besar sekali. Baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi keputusan saya untuk mendaftar dan mengikuti program Diktif Funded Fulbright ini sangat tepat. Dan saya berharap semakin banyak teman-teman dosen, masyarakat umum yang mendaftar dan mendapatkan BSI sebagainya. Sebuah perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil. Membangun bangsa yang hebat diawali oleh satu keputusan tepat. Mereka telah membuktikannya. Dan kini sudah waktunya dosen-dosen lain untuk meraihnya.